Majelis Kehormatan Konstitusi MKK belum bisa memeriksa sopir Akhil Muhtar karena tidak diketahui keberadaannya. Pemeriksaan sopir Akhil Daryanto itu dianggap penting karena ia adalah salah satu orang terdekat Akhil Muhtar. Setelah memeriksa lima saksi kemarin malam, Majelis Kehormatan Konstitusi melanjutkan memeriksa saksi lainnya. Majelis Kehormatan memanggil empat orang saksi diantaranya dua ajudan ketua, sopir pribadi dan office boy. Daryono disebut-sebut orang terdekat Akhil Muhtar karena merupakan sopir pribadi yang dibawa langsung dari Sanggau, Kalimantan. Bahkan satu mobil Akhil Muhtar yang sudah disita KPK, yakni Mercedes-Benz 350 yang dibeli Akhil ternyata atas nama Daryono sopirnya. Majelis Kehormatan juga memeriksa penyidik Badan Narkotika Nasional BNN, Kombes Selamat Pribadi, serta dokter BNN Ambrita terkait ditemukannya narkoba di ruangan Akhil Muhtar. Pihak BNN menegaskan Akhil Muhtar negatif menggunakan narkoba. Kita setelahnya panggil Pak Daryono, tapi belum berhasil memanggil KPR ini. Oleh karena itu yang dua tadi tidak pernah tahu sama sekarang mobil itu, tahunya wujudnya, oleh karena itu kita tidak bisa menggali itu dari luaran. Jadi skupirnya ini belum bisa ditemui Pak? Belum, belum bisa dipanggil di sini. Tapi dihubungannya apa tidak ketemui? Kepulirannya dimana Pak?